Recording and progress. Teman-teman yang luar biasa hari ini. Yang cuma datang setahun sekali nih. Ci, di mute Ci. Kenangan di mute Riana. Olah, oke baik. Selamat datang. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di acara bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali. Untuk bersama-sama belajar tentang iman kekatolikan kita. Dan seperti biasa saya Riana Asmajaya yang akan menjadi moderator pada hari ini. Akan ditemani oleh suami saya NBP Class. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna. Tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup dalam proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar. Untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita ke mata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kekatolikan kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua. Lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Menabur kebaikan. Dan semoga kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini. Kita bersama-sama kembali. Kedatangan satu narasumber kita yang luar biasa. Dari Bible Learning with Father Joseph. Romo Joseph Susanto PR. Selamat datang Romo Joe. Di tengah-tengah acara kita pada hari ini. Romo terima kasih untuk memberikan waktu. Buat kita ini di tengah-tengah waktu. Romo yang luar biasa sibuknya. Ngajar sini, ngajar sana. Dan masih sibuk bikin video pula. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang janji Tuhan dan waktu Tuhan. Banyak dari kita yang bertanya-tanya. Aduh, hidup kok ribet banget. Ya, susah banget nih. Apa nih kelar permasalahan hidup kita? Apa luar Tuhan bekerja? Dan kita akan belajar tentang apa sih janji Tuhan terhadap kita. Dan waktu Tuhan itu amat sangat luar biasa. Kadang-kadang kita ya manusia yang gak sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan kita akan membahas hal tersebut bersama-sama dengan Romo Joe hari ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita mohon kehadiran Rok Kudus untuk datang di tengah-tengah kita dan mengisi hati kita. Juga memberkati Romo agar semua pembicaraan kita berjalan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala. Kita satukan hati. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Salah Bapak yang mengakasih kembali kami datang. Hadiratmu Bapak. Mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini Bapak. Kami boleh datang bersama-sama. Dari berbagai macam tempat di seluruh dunia ini Bapak. Untuk bersama-sama belajar. Tentang iman kekatolikan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak kepadamu untuk rahmat iman. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk sempatan, untuk waktu, untuk rencanamu yang engkau berikan kepada kami. Engkau yang atur kehidupan kami semua Bapak. Hari-hari, waktu-waktu dalam kehidupan kami. Semua engkau yang atur sedemikian rupa Bapak. Dan kami bersyukur kepadamu Bapak untuk semua penyertaanmu. Untuk segala kejadian yang engkau biarkan dan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya waktu-waktu itu adalah proses yang engkau berikan kepada kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa. Pribadi-pribadi yang lebih mengandalkan engkau dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapak untuk boleh membuka mata hati kami. Agar kami boleh semakin mengerti dan semakin mengenal Bapak janjimu. Dan waktumu yang begitu indah untuk kami. Kami mohon berkatmu Bapak untuk Romojo. Yang akan menjadi narasumber kami pada hari ini. Biarlah Bapak kau boleh urapi Romojo dengan kuat kuasa Rokudusmu. Agar apapun yang Romo boleh sharingkan bagi kami. Boleh sungguh Bapak berasal daripadamu. Dan boleh menguatkan dan menggetilkan hati kami. Agar kami boleh semakin beriman kepadamu. Dan semakin percaya Bapak akan firmanmu. Dan Bapak yang mengakasi. Ya Bapak boleh berkasih semua latar elektronik yang kami pakai. Dengan segala perbatasan kami. Biar Bapak kami mau persembahkan semua yang terbaik untuk kami. Dan kami percaya Bapak yang punya rencana yang indah pada hari ini untuk kami semua. Kami tersendirikan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam tanah kasihmu. Dengan perantaran Yesus Kristus, Putra Maksudga, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus. Amin. Silahkan Romo. Baik. Shalom, shalom, shalom saudara-saudara kentrakasih. Coba berikan senyuman Anda paling indah di kamera. Coba. Yang nggak tampilin video senyum sendiri juga nggak apa-apa. Jadi yang, wah Romo saya kalau ngeaktifin video jaringannya kacau. Nggak apa-apa, senyum aja sendiri. Kapan terakhir kali Anda tersenyum betul-betul dari hati? Kapan? Coba pikirin betul-betul kapan terakhir kali Anda tersenyum betul-betul itu karena bahagia banget. Karena itu betul-betul janji Tuhan itu jadi ya dan amin dalam kehidupan Anda. Ketika Anda boleh melalui masalah-masalah besar, badai-badai besar dalam kehidupan Anda. Begitu selesai itu Anda tersenyum itu kayaknya itu, itu kapan terakhir kali? Coba jujur jawab dalam hati Anda masing-masing. Kabar gembiranya adalah saya bisa melihat beberapa wajah tersenyum, sungguh-sungguh tersenyum. Tetapi juga dalam kehidupan manusia. Tidak semua senyuman kita itu jujur. Betul? Romo kalau ngadepin orang, Romo ditanya, how are you? I'm fine, thank you. Kita senyum kan? Tapi enggak ada yang tahu di dalam kayak gimana. Betul? Kita bisa senyum di mulut kita, di bibir kita, tapi hati menangis. Itu bisa. Manusia itu punya kemampuan untuk itu. Tetapi ketika kita di hadapan Tuhan, cuma ada salib Tuhan, tahta Tuhan yang maha tinggi, kita mau ngomong sama Tuhan. Kita sadar kita enggak bisa bohong sama Tuhan. Betul ya? Tuhan I'm happy, I'm so happy, thank you Lord. Padahal ada begitu banyak pergulatan yang kita itu kesel, kita itu sebel, kita itu marah. Sama Tuhan, kita enggak bisa bohong. Sama orang kita bisa bohong. Tapi sama Tuhan, Tuhan yang tahu tembolok-temboloknya kita, jerawan-jerawannya kita itu Tuhan tahu. Maka enggak ada orang satupun yang bisa berbohong di hadapan Tuhan. Maka coba, kapan terakhir kali, sama kayak yang tadi, kapan terakhir kali kita tersenyum di depan orang lain, yang jujur, yang tulus, yang asli. Dan juga pertanyaan kedua, kapan Anda semua tersenyum, tulus, penuh syukur, penuh rasa terima kasih di depan Tuhan dalam doa-doa Anda? Ya, coba Romo, ya Romo, ya udah lama kagak kayaknya. Karena apa? Begitu doa langsung Tuhan tolong, help me, help me, help me. Kita enggak bisa menikmati dinamika relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara ku yang terkasih, satu hal yang bisa membuat kita tersenyum adalah ketika kita betul-betul mengalami janji Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Tapi, ironinya, satu hal yang tidak bisa membuat kita tersenyum juga sama. Ketika janji Tuhan kok lama banget, ini kapan jawaban atas doa-doaku? Kok aku mintanya A, Tuhan tuh ngasihnya B? Yang mending kalau kita mintanya Mazda, Tuhan ngasihnya BMW, enggak apa-apa deh Tuhan, boleh. Tapi seringkali kita mintanya Daihatsu, Tuhan ngasihnya gerobak. Tuhan ini jauh banget daripada yang kita minta. Saudara-saudara ku yang terkasih, maka dari itu beberapa hari yang lalu Yosiko kirim saya Whatsapp dengan flyer janji Tuhan dan waktu Tuhan. Ketika saya merenungkan tema ini, kira-kira tokoh kitab suci siapa yang paling tepat untuk bisa mengisi tema ini secara luar biasa. Janji Tuhan dan waktu Tuhan. Langsung pikiran saya tidak berputar-putar lagi, saya langsung jatuh pilihan saya pada dua tokoh dalam perjanjian lama. Yaitu Abraham dan Musa. Dua pribadi ini betul-betul digodok sama Tuhan. Kalau kita masak indomie, ini instan, paling tiga menit matang, ya enggak? Tapi kalau kita godok obat Cina, itu kan butuh tiga hari itu. Bisa sampai airnya asat, tambah lagi airnya, terus begitu. Lebih lama godokannya. Nah, godokan Tuhan terhadap Abraham dan Musa, kita tahu semua, itu bukan godokan yang sehari dua hari. Bahkan bukan setahun dua tahun, puluhan tahun mereka diajak untuk mengolah. Jadi seringkali kita sadar, oh aku ini lagi digodok nih sama Tuhan nih. Aku lagi ditempah nih sama Tuhan. Tapi apakah anda tahu ketika kita digodok, obat, obat Cina digodok itu kan supaya sarinya keluar, betul enggak? Ya kan kalau cuma digodok asal godok, semenit, tiga menit juga mendidih, udah minum. Tapi belum keluar aslinya, inti sarinya, sari patinya belum keluar. Esensinya itu belum keluar. Digodok demikian lama supaya esensinya itu keluar. Nah, tergantung diri kita bagaimana. Kalau esensinya, esensi diri kita, aslinya diri kita, belum pecah, belum dibongkar. Ya godokannya makanya lama. Jadi soal lama atau cepatnya, itu tergantung dua hal. Satu, rencana Tuhan buat kita. Dua, juga tergantung bagaimana diri kitanya. Kalau diri kitanya keras kepala, hatinya membatu, tertutup, yang jangan heran, jangan bertanya, jangan protes. Romo, kok saya, kok pengolahan saya, godokan saya, jatuh bangun saya, kok enggak udah-udah? Ya karena buat Tuhan, no. The real you, the very real you, belum keluar, belum pecah. Mungkin yang kita kenali baru kulit-kulit luarnya doang. Buat Tuhan, no, no. Kamu bisa jauh lebih bagus, kamu bisa jauh lebih asli. Kan Tuhan yang ciptain kita. Tuhan yang tahu dong, udah keluar atau belum nih. Udah selesai apa belum godokannya. Itu, saudara-saudara. Nah, belajar dari Abraham. Kita semua tahu lah Abraham itu siapa. Bapak orang beriman. Yang diberi janji oleh Allah. Tapi apakah Anda tahu apa janji Allah kepada Abraham? Orang, umat beriman, tahunya itu, tahu Romo. Janji soal keturunan. Ya enggak? Allah akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kita juga tahu dalam perjalanan, boro-boro Romo, pasir di laut, bintang di langit. Satu aja susah banget keluarnya. Butuh proses panjang. Butuh beli kaliku, segala macam. Lalu yang kedua, yang kebanyakan umat tahu adalah tanah. Aku akan memberikan engkau tanah di mana berlimpah susu dan madu. Apakah saudara-saudara tahu bahwa sampai akhir hidup Abraham, janji tentang tanah belum 100% digenggam oleh keturunan Abraham? Kita tahu nanti keturunan Abraham itu cucuknya, cicitnya itu semuanya pergi ke Mesir. Hilang itu. Janji tanah terjanji, tanah kanan hilang. Karena mereka pergi ke Mesir. Karena terjadi kekeringan di tanah terjanji. Boro-boro berlimpah susu dan madu. Orang yang terjadi sampai kekeringan, sampai keturunan Abraham harus pergi meninggalkan tanah terjanji itu. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa janji Allah kepada Abraham tidak sesederhana tanah dan keturunan? Bukan itu. Itu sekunder sifatnya. Yang mau diberikan Allah kepada Abraham bisa Anda lihat di kitab kejadian bab 12, ayat 2 sampai ayat 3. Silahkan buka handphone suci Anda. Silahkan buka kitab suci Anda. Romo, kalau orang Amerika mah udah nggak pakai lagi kitab suci yang buku itu, Romo. Udah kelewat kuno, katanya. Sekarang kan ada iPhone suci, iPhone 14 katanya. Saudara-saudara, saya sih sebagai pengajar kitab suci, saya nggak keberatan Anda pakai iPad, Anda pakai iPhone gitu ya, untuk buka, baca kitab suci. Saya nggak keberatan. Saya cuma mau ngingetin ya, nanti ketika di pintu surga, ketika kita udah meninggal nih, kan biasanya kan di peti mati kan kita kan dikasih tuh. Kitab suci kita dimasukin ke peti mati. Kalau Anda pakainya handphone suci, handphonenya kan dimasukin juga tuh. Iya kan? Nah nanti ditanya di pintu surga sama Santo Petrus, mana kitab sucimu? Lalu Anda dengan bangga ngeluarin ini, Santo Petrus, handphone suci, iPhone 14 Pro Max. Saudara-saudara, kita itu baru naik ke surga hari keberapa? Hari keberapa kita baru naik ke surga? Hari ke-40. iPhone tiga hari kagak di charge, itu aja udah mati. Ini baru hari ke-40 naik ke surga, itu handphonenya udah mati. Kan bawa charger, Romo. Saudara-saudara, chargerannya Amerika sama chargerannya Singapura. Sama chargerannya Indonesia aja udah beda. Bolong dua, sama-sama bolong tiga, bolong dua tapi dua-duanya gepeng. Apalagi di surga. Kita nggak tahu itu colokannya kayak apa. Saya sih nggak keberatan Anda. Syukur-syukur Anda buka kitab suci, baca kitab suci ya. Mau di iPhone, mau di iPad, mau di tablet. Tapi jangan lupa ini. Dengan kitab suci ini Anda bisa garis-garis. Anda bisa coret-coret. Anda bisa kasih catatan-catatan kecil, betul. Kan kalau di handphone juga bisa, Romo. Kan bisa di klik-klik-klik gitu ya, di highlight. Ya sekarang, tahun depan orang Amerika udah iPhone 15 udah ganti lagi. Itu aplikasi, lima tahun lagi juga udah nggak ada. Aplikasi yang Anda pakai sekarang, sudah ada aplikasi yang baru. Semua catatan-catatan Anda di iPhone, di kitab suci, aplikasi kitab suci itu udah nggak ada. Hilang semua. Maka, boleh-boleh aja pakai itu semua, tapi jangan meninggalkan ini. Karena inilah yang akan menjadi saksi hidup Anda. Betul. Saya selalu mengajarkan umat saya, kalau Anda baca kitab suci, Anda terkesan sama ayat-ayat emasnya, ada rema untuk kehidupan Anda, Anda garis bawain. Benar, Romo, ini saya lagi dikuatkan banget nih sama ayat ini, Romo misalnya. Anda garis bawain, itu akan menjadi saksi untuk hidup Anda nanti. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, Anda akan tersenyum dengan perjalanan hidup Anda. Anda akan bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata, aku boleh melewati semua itu. Mungkin kalau orang lain yang lewatin, nggak sanggup. Tapi aku dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus dalam hidupku, aku boleh. Aku bisa. Aku mampu melewati itu semua. Saksinya ini, yang Anda harus bawa kemanapun. Jangan sampai hilang, jangan sampai ketukar, jangan sampai ketinggalan. Kembali ke Abraham. Di kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kalau Anda baca di situ, coba hitungin ya. Hitungin berapa janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi pertama-tama, bukan tanah, bukan keturunan. Ya memang sih untuk jadi bangsa yang besar kan harus berketurunan. Betul? Jadi keturunan itu hanya sekunder sifatnya. Tapi janji Allah yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati engkau. Yang kedua, hidup Abraham mulai hari itu akan diberkati. Yang ketiga, membuat namamu masyur. Nama Abraham, hidup Abraham, lika-liku Abraham, iman Abraham, ketaatan Abraham akan dikenal di mana-mana. Sampai kita di Indonesia saja bisa kenal. Bayangin coba. Kempat, engkau akan menjadi berkat. Ini, selain hidupnya diberkati, Abraham juga dijanjikan Tuhan hidupnya akan jadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara ku yang terkasih, itu luar biasa loh. Seringkali kita mintanya apa? Tuhan berkati hidupku, berkati hidupku, berkati keluarga ku. Betul? Dengan panggilan Abraham kita bisa belajar bahwa dia harus jadi berkat buat orang lain. Makanya mungkin perjalanan Abraham menerima janji Allah itu sedemikian panjang. Mungkin ini yang harus diolah oleh Abraham. Kemudian yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Luar biasa ini. Efeknya bukan hanya untuk Abraham, tapi juga untuk orang-orang di sekitar Abraham. Yang keenam, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Wow. Hidupnya akan dilindungi. Betul-betul Tuhan ada di pihaknya Abraham. Dan yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan hanya orang-orang di sekitar Abraham saja, keluarganya saja, sukunya saja, tapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Bayangin, saudara-saudara. Bagaimana janji Tuhan itu seperti sebuah tetesan air, air menetes di danau, makin besar, makin besar, makin besar efeknya. Itu. Ternyata untuk bisa sampai ke situ, Allah tahu nggak bisa prosesnya cuma setahun-dua tahun. Prosesnya harus panjang. Karena efek dari janji itu akan worldwide. Kalau cuma sehari-dua hari langsung jadi, mungkin nggak sampai sebesar ini, Abraham. Tapi karena pergulatannya sungguh luar biasa, ditempa, maka betul-betul, bayangin. Ada berapa agama yang percaya sama Abraham, coba. Yang berpegang pada iman Abraham. Orang Yahudio, saudara kita yang Muslim, dan orang Kristiani. Ada berapa miliar orang di muka bumi ini sampai detik ini. Bayangin. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita hitung-hitung, ternyata janjinya ada tujuh. Kalau kita baca kitab suci, nemu angka tujuh, ada tujuh kali misalnya, tujuh hal misalnya, itu adalah simbol kesempurnaan. Jadi, dibalik macam-macam janji Allah kepada Abraham, yang mau dikatakan pertama-tama, janji Allah kepada Abraham adalah perfect. Ini yang harus ada di kepala kita ketika kita mulai ragu-ragu sama janji Tuhan, kita mulai ragu-ragu menanti waktu Tuhan, harus ada di kepala kita janjinya adalah sempurna. Yang namanya sempurna tidak bercacat, yang namanya sempurna tidak pernah gagal, yang namanya sempurna menuju pada kebaikan sejati. Kebaikan sejati itu sudah tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celak. Kebaikan yang sejati. Jadi, kalau kita sekarang ini masih ada dalam prosesnya Tuhan, kita harus sadar, ya kita sedang menuju pada kebaikan sejati itu. Pada kesempurnaan itu. Bisa jadi kita masih ada dikikis oleh noda-noda, oleh kedagingan kita, oleh nafsu kita, oleh kemanusiaan kita, keserakahan kita, kesombongan kita, dan teman-temannya semua. Janji Tuhan adalah sempurna untuk Abraham, untuk seluruh keturunannya, untuk saya, termasuk juga untuk Anda semua. Pegang catat itu baik-baik, janjinya sempurna. Itu bisa menjadi sebuah bensin yang harganya sekarang lagi naik. Full tank itu langsung. Si bensin langsung full tank aja pokoknya. Mau harganya berapa, pokoknya full tank. Ya, Romo, ya baru sadar. Janji Tuhan itu sempurna. Untuk seluruh keturunan Abraham, termasuk untuk aku. Kalau sekarang masih bergulat, berarti aku sedang menuju kesempurnaan itu. Tapi saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa perjalanan Abraham itu nggak gampang lho? Nggak gampang. Karena apa? Itu kan janji Tuhan baru diungkapkan di ayat 2, ayat 3 ya. Tapi nanti, ketika Anda lirik ke bawah kitab suci Anda, ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Nah lho, ini belum berubah bab ya? Belum. Baru ya beberapa ayat, janjinya Tuhan tuju, sempurna. Terus coba dijalani oleh Abraham. Dia bawa istrinya, dia bawa Lot, dia bawa beberapa keluarganya. Pergi ke tanah terjanji. Langsung sampai di ayat 10. Langsung terjadi kenyataan pertama yang harus dihadapi oleh Abraham adalah Pahit Romo. It's very bit. Betul, betul. Apakah Abraham kecewa? Jadi ini sebelum Abraham menantikan anak, tapi sebetulnya ketika dia sudah sampai ke tanah terjanji, sudah ada kekecewaan sebetulnya. Kalau itu mau dijadikan alasan buat kecewa. Tapi Abraham tidak menjadikan itu sebagai alasan dia untuk kecewa. Banyak nih dari kita nih, termasuk saya juga, kita seringkali terlalu banyak alasan untuk kecewa. Iya apa iya? Untuk kecewa itu, wah Romo, suami saya begini, istri saya begini, anak-anak saya begini, rumah saya begini, anjing saya begini, tetangga saya begini, pekerjaan saya begini, banyak banget. Tertampar-tampar kan sama kitab suci. Makanya kalau baca kitab suci itu, jadikan kitab suci ini cermin buat kita. Kita tidak sedang ngomongin Abraham doang, tapi kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri. Iya ya Romo ya. Bagaimana saya itu terlalu banyak orang yang seringkali mengatakan Romo hidup saya pait. Karena terlalu banyak alasan buat dia untuk dicari-cari buat kecewa. Seringkali hidup manusia, dia mencari-cari alasan yang sebetulnya tidak mengecewakan, tapi dijadikan alasan buat dia kecewa. Untuk mengatakan, I'm a victim, Father. Aku victim dari kehidupan ini. Aku victim dari keluarga ku. Aku victim dari masyarakat ku. Aku victim dari gereja ku. Maka paitlah hidupku. Coba mulai dari sekarang dipilah-pilah lagi. Kalau Anda merasa hidup Anda pait, coba dipikir-pikir. Dilihat-lihat lagi, mana nih yang paitnya pait bohongan ternyata. Yang pertama, oh ternyata ini cuma pikiranku doang nih. Aku suka baper nih. Padahal mah kagak misalnya. Lalu yang kedua, cari yang pait yang mengobati. Yang namanya obat, jamu kan pait kan. Obat Cina juga pait kan. Tapi kan kalau kita berhenti pada paitnya doang, terlalu kita tolak, ya kita nggak bakal sembuh. Kita pait, kita telan karena kita tahu itu bisa mengobati. Maka dicari juga, mana kepaitan-kepaitan dalam hidupku yang bisa mengobati aku. Ini butuh waktu. Butuh proses. Entah namanya retret, entah namanya rekoleksi, entah namanya pengolahan batin gitu ya. Coba cari deh. Jangan biarkan kepaitan itu hanya sebatas kepaitan aja. Pasti bukan itu maksud Tuhan. Bukan itu janji Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kelaparan di tanah terjanji, bukan karena Tuhan benci sama Abraham, mau nge-prank Abraham. Ini kan sama juga di-prank. Ya nggak? Udah jauh-jauh jalan gitu, pas sampe lah kok kelaparan. Terus Tuhan bilang prank gitu. Kan nggak begitu. Tuhan pasti punya maksud. Apa maksudnya? Anda bisa baca tuh di ayat 10 dan seterusnya. Abraham di Mesir. Bayangin saudara-saudara, Abraham di Mesir bawa Sarah istrinya yang cantik luar biasa. Abraham takut jangan-jangan dia dibunuh. Karena orang Mesir naksir istrinya, ngambil istrinya lalu Abraham suaminya dibunuh. Maka yang terjadi Abraham menyuruh Sarah untuk berbohong. Bayangin coba. Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa Abraham pernah berbohong dalam hidupnya. Abraham meminta Sarah untuk, kamu jangan ngaku engkau istriku. Bilang aja kamu adikku. Supaya aku tidak dibunuh oleh orang-orang Mesir itu. Dan mereka melakukan itu. Ketika mereka sampai ke Mesir, Firaun naksir berat sama Sarah. Lalu memboyong Sarah ke istananya. Memberikan Abraham, coba Anda buka itu di ayat 16. Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan untak. Tajir-tajir Datu Abraham. Lalu, di malam harinya, si Firaunnya bermimpi. Bahwa Tuhan akan menghukum dia. Besok paginya langsung Abraham dipanggil. Mengapa engkau berbohong? Kamu katakan dia adikmu, padahal dia istrimu. Lalu Firaun menyuruh Abraham pergi dengan Sarah. Tapi juga sambil membawa kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan untak. Bayangin coba. Dalam kepahitan, karena terjadi kekeringan di tanah terjanji, ternyata Tuhan punya rencana. Dari situlah Abraham memperoleh kekayaan. Makin tajir itu. Abraham langsung ngerti, oh iya iya. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Orang-orang yang berbuat jahat sama Abraham akan dikutuk dan terjadi dalam diri Firaun. Itu. Namamu akan ditakuti. Akan dikenal oleh banyak orang. Jadi dalam segala kepahitan hidup Abraham, Abraham sedang diajak oleh Tuhan untuk melihat bagaimana janji Tuhan satu persatu akan menjadi ya dan amin dalam hidupnya. Jadi kepahitan bukan hanya menjadi kepahitan hukuman dari Tuhan yang membuat kita nangis, membuat hidup kita terluka, trauma bahkan. Yang harus aku temukan mulai dari sekarang. Blessing in disguise. Behind all my problems. Ada nggak blessing dari Tuhan? Karena itu yang Tuhan mau. Sebab kalau Tuhan cuma ngasihnya hal-hal yang baik-baik-baik saja, kita nggak pernah belajar kok. Betul deh. Kalau kebaikan misalnya. Kalau kebaikan yang kita terima berulang-ulang, lama-lama kita nggak akan berterima kasih. Betul apa nggak? Napas aja coba. Waktu siapa yang pernah kena COVID di sini? Yang sampai ngek-ngek sampai di oksigen, cari oksigen susah. Mungkin di Amerika nggak terjadi, di Indonesia terjadi. Oksigen susah. Mau nafas aja susah, Romo. Baru kita ngerti, oh iya ya. Napas itu sesuatu yang berharga. Tapi kalau kita sehat-sehat terus, napas itu buat kita itu udah taken for granted. Kita nggak pernah merasakan itu blessing yang luar biasa besar buat kita, buat kita hidup. Ketika terjadi persoalan, baru kita sadar, oh iya ya. Napas aja, ternyata itu udah luar biasa. Berkat. Termasuk, sorry to say, kalau saya ngomong kentut. Siapa di sini yang pernah kena sembelit? Perutnya melilit, geludak, 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 geludak. Tapi pas bisa kentut gitu, enak banget rongo. Tapi setiap Anda kentut, bau, bau, bau gitu. Dijadikan negatif gitu loh. Banyak hidup kita, kita nggak sadar itu punya value. Karena terlalu sering, terlalu murah. Sampai kita nggak melihat itu sebagai grace. sebagai sesuatu yang gratis. Dari Tuhan. Bukan gratis kacangan, tapi dari Tuhan. Nah, dari situ kita bisa belajar dalam menanti waktu Tuhan. Menanti janji Tuhan juga. Dalam perkenanannya. Ada juga bisa, selalu pasti setiap orang ada kepahitan demi kepahitan dalam hidupnya. Ada problem demi problem dalam hidupnya. Kemudian, kalau Anda lihat juga di kejadian bab 13, Abraham dan Lot berpisah. Untuk pertama kalinya, Abraham akan kehilangan keluarganya. Lot yang dia bawa. Akhirnya Tuhan suruh pergi, tinggalkan dia. Harus terpisah. Itu kan sesuatu yang serius sebetulnya. Bukan bye-bye gitu. Enggak. Anda yang dulu tinggal di Indonesia, terus tinggal di Amerika, pasti tahu betapa beratnya sebuah perpisahan. Betapa beratnya sebuah kerinduan. Betapa beratnya kalau udah lama gak ketemu. Betapa menyiksanya kerinduan itu. Betul? Dan betapa menyiksanya kalau gak bisa pulang. Itu juga. Itu salah satu kepahitan loh. Harus berpisah dengan Lot. Tapi Tuhan pasti mempunyai rencana. Dipisahkan dari Abraham, Lotnya itu, bukan untuk supaya Abraham sendirian tersiksa, tetapi supaya janji Tuhan betul-betul terjadi dalam kehidupannya. Jadi mulai saat itu, saudara-saudaraku, satu persatu kisah Abraham akan menunjukkan betapa janji Tuhan menjadi dia dan amin dalam kehidupannya. Di kejadian 14 misalnya, Abraham mengalahkan raja-raja di timur. Kemudian juga pertemuan Abraham dengan Melki Shedek. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Betapa Melki Shedek memperoleh berkat karena memberkati Abraham. Di situ sebetulnya, oh kenapa Abraham sesabar itu romo menanti kehadiran seorang anak? Kenapa sabar? Karena dia sendiri sudah mengalami, sudah menerima janji-janji Allah tadi. Tujuh janji itu sudah satu persatu. Dia terima. Oh pantesan sekarang kebongkar misterinya. Kenapa sampai puluhan tahun, sampai tua dia tetap percaya pada janji Tuhan akan kehadiran seorang anak. Belajar dari pengalaman ini. Pengalaman terbaik, kuliah terbaik adalah pengalaman hidup. Yang seringkali tidak ditemukan di bangku kuliah, tidak ditemukan di mimbar gereja, di mimbar sabda. Pelajaran terbaik adalah pengalaman kita sendiri. Jangan sampai pengalaman yaudah, kita sudah kayak baskom, kita tampung semua pengalaman, sudah bingung ini yang mana. Hidup manusia juga harus pintar-pintar mengolah pengalaman. Ini pengalaman syukur. Aku masukkan folder di otakku. Kumpulin tuh syukur-syukurnya. Ini pengalaman yang betul-betul aku nangis-nangis nih. Ini pengalaman berat. Ini pengalaman yang belum ada jalan keluarnya nih. Karena seringkali kepala kita menjadi penuh karena kusut. Semua kita campur-campur. Semua kita aduk-aduk. Sampai kita bingung. Ini yang mana sih yang harus kita selesaikan? Tentu yang mana? Terlalu banyak PR dalam hidupnya. Betul? Waktu kita sekolah kan kalau guru matematika kasih PR, guru bahasa Indonesia kasih PR, guru IPA kasih PR, guru IPS. Itu hidup kita kayak berakhir bukan? PR sih baik. Tapi kalau kebanyakan juga kan bingung. Yang mana dulu mau diselesain. Tapi yang namanya seperti sekolah, hidup itu juga begitu. banyak ataupun sedikit PR itu berat ataupun gampang harus diselesaikan. Harus dikerjakan. Karena kalau ditunda-tunda jadi problem buat kita. nambah lagi PR yang baru. Seringkali manusia menumpuk-numpuk pekerjaannya. Tarsok, tarsok, entar dulu, tunggu dulu, tunggu begini, tunggu begitu. Sampai akhirnya udah penuh semua itu. Baskom kepalanya bingung. Mau apa lagi. Nah, kemudian saudara-saudara ku yang terkasih. Itu dari pengalaman Abraham. Tapi apakah Anda tahu bahwa Abraham itu juga bergulat loh. Jangan mentang-mentang Abraham itu disebut bapak orang beriman, yang taat, yang penuh percaya. Abraham juga bergulat kok. Sama seperti saya, sama juga seperti Anda. Pergulatannya tidak mudah. Karena kalau pergulatannya mudah itu bercanda namanya. Kalau pergulatan yang wah, wah, seluruh daya, upaya, tenaga itu serius. Bukan bercanda. Misalnya dalam doa Abraham untuk Sodom dan Gomorrah. Bayangin coba. Ketika Allah curhat kepada Abraham. Aku akan menghukum itu kota Sodom. Karena tingkah lakunya sudah buruk. Lalu Abraham sadar di Sodom itu tinggallah Lot. Lalu dia bergen sama Allah. Tuhan, kalau ada 50 orang baik, itu bisa Anda temukan di kejadian bab 18. Kalau ada 50 orang baik, masukkan engkau menghukum. Terus Allah, oke, baik. Kalau ada 50 orang baik, aku temukan di Sodom. Aku tidak akan menghukum kota itu. Tapi si Abraham juga sadar. Kayaknya keluarganya Lot tidak sampai 50 dah. Dia turun lagi, 45, 40, 30, 20. Coba kalau Anda, mungkin kalau di Amerika enggak ada tawar-menawar ya. Kalau Anda pernah kenal pergi ke Mangga 2, cari daster, cari bahan gitu di sana. Cik, berapa nih Cik? Ah, untuk pelanggan lah, pengelaris lah. Karena masih pagi ini, udah selosin ambillah 400 ribu. Terus Anda tawarkan, mahal amat Cik. Jangan 400 dong, 3,5 deh. Terus Cik, karena yaudah lah. Yaudah deh, cinca-cinca lah, ambil dah. Terus Anda tawar lagi Cik. Jangan 3,5 lah Cik, 300. Enggak ditimpuk daster, bagus itu. Udah nawar, dikasih, nawar lagi. Maunya apa? Itu yang dilakukan oleh Abraham lho. Itu membuktikan, menunjukkan betapa dia itu pribadinya keras sebetulnya. Kalau dia bukan pribadi yang keras, dia itu enggak bakal kok punya sebuah perjuangan sampai ke tanah terjanji. Karena yang namanya dari Urkas Dim, tempatnya Abraham ke tanah terjanji itu jauh banget. Enggak ada pesawat waktu itu, enggak ada delta. Itu harus jalan kaki pakai unta minimal. Kalau enggak punya kekerasan hati, enggak bisa. Tapi di sini, Tuhan merubah kekerasan hati Abraham menjadi ketegaran imannya. Apa yang menjadi handicap kita, apa yang menjadi negative things dalam diri kita, Tuhan tahu diubahnya menjadi sesuatu yang positif. Sekarang, kalau Anda mungkin seringkali dibilang apa? Sombong, dibilang apa? Bawel, dibilang apa? Sok kepo, dibilang apa? Segala macam lah yang jelek-jelek ya. Coba, Tuhan. Aku begini. Ya mungkin kalau satu orang ngomong, wah misalnya si Lilima sombong misalnya. Satu orang ngomong gitu ya. Tapi seratus orang bilang, enggak ada yang enggak sombong. Mungkin ada yang salah sama satu orang itu. Tapi kalau seratus orang bilang Anda sombong, ya berarti bisa jadi Anda sombong. Nah terus bertanyalah sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sombong, Engkau kan yang menciptakan aku. Pasti Engkau mau nih merubah sifat sombong. Aku jadi sombong kayak begini, pasti ada sesuatu. Pasti Tuhan mau ubah. Sombong, orang sombong itu kan biasanya karena dia bangga ya. Terhadap sesuatu yang dia miliki, ya enggak? Dia suka pamer, betul? Kalau sombong kan bisa begitu. Tuhan, coba tolong ubah sombongku jadi sesuatu yang positif. Wah bisa Tuhan ubah, dia bangga sama imannya. Kalau orang sombong suka pamer-pamer, dia pamer kebaikan Tuhan. Bisa jadi kan? Kalau orang sombong itu ngomongnya sukanya banyak. Dia ngomong banyak soal firman Tuhan. Tuhan merubah apa yang negatif menjadi positif. Itu Abraham. Kalau Tuhan bisa mengubah Abraham seperti itu, Tuhan juga bisa merubah hidup kita. Saudara-saudara ku yang terkasih. Banyak orang hidupnya sudah berubah. Jadi lebih baik. Kenapa? Masa aku enggak bisa. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan kentang. Sama-sama makan gadu-gadu. Dia bisa. Kenapa aku enggak bisa? Jadi pikirannya begitu. Kemudian seperti yang saya sudah pernah katakan. Saya sudah pernah cerita di Bible Learning ya. Soal bagaimana iman Abraham diuji. Pernah itu. Anda kalau pernah nyimak. Kita akan melihat wajah Abraham yang lain. Ketika nunggu bertahun-tahun. Akhirnya. Akhirnya. Akhirnya Tuhan kasih anaknya Ishak. Kan pasti jadi anak kesayangan itu kan. Sudah dinanti-nantikan. Sudah segala macam drama. Lebih dari drama Korea itu. Akhirnya lahir Ishak. Itu pasti disayang abis. Siapa yang lebih sayang? Ishak atau Abraham atau Sarah kepada Ishak? Coba. Anda bayangin ya. Siapa yang lebih sayang? Abraham atau istrinya kepada Ishak? Secara naluriah ya istrinya lah Romo. Sarah lah Romo. Meskipun Abraham pasti juga sayang banget sama Ishak. Ishak anaknya. Pada suatu ketika di kejadian bab 22 Allah berfirman. Aku akan. Tuhan berfirman begini. Tuhan memanggil Abraham. Abraham. Abraham cuma ngomong apa? Ya Tuhan. Satu kata saudara-saudara. Bayangin coba. Satu kata. Kalau sebelumnya Abraham sampai tawar-menawar ngomong panjang lebar. Waktu Tuhan mau menghukum Sodom. Sekarang ini Abraham sudah berganti. Sudah bertransformasi. Dipanggil Abraham. Dia bilang. Ya Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham gak banyak cincong lagi. Saudara-saudara. Bisa kita bayangin. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom saja. Sudaranya dia juga bukan ya. Orang-orang Sodom itu. Abraham sampai kekeh. Luar biasa. Mempertahankannya. Ini anaknya. Kalau dipanggil untuk menjadi seorang imam. Suster ya. Kupersembahkan Tuhan anakku. Bangga malah. Tapi ini gak lucu. Korban bakaran. Tuhan ini ngeprank lagi nih Tuhan. Udah dulu dikasih tanah yang kering. Kekeringan. Sekarang udah dikasih mau diambil lagi. Diambilnya jadi korban bakaran lagi. Emang kagak cukup itu kambing domba. Gak cukup. Kenapa harus anakku. Tapi Abraham yang kita kenal di bagian ini. Sudah Abraham yang baru. Abraham yang sudah bertransformasi. Dia gak banyak ngomong lagi. Langsung. Dikatakan keesokan harinya. Pagi-pagi. Jadi dia gak nunggu minggu depan. Bulan depan. Tahun depan. Langsung besoknya pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Ya mudah-mudahan Sarahnya belum bangun. Kira-kira Abraham cerita gak ke si Sarah? Sar, Sar. Tahu gak? Masa Tuhan tadi minta si Ishak buat jadi korban bakaran. Kira-kira Abraham cerita kayak gitu gak? Ya pasti kagak lah. Laki-laki mendem perasaan. Di sini ada banyak laki-laki nih. Seringkali laki-laki tuh gak bisa mengungkapkan. Gak bisa cerita apa yang ada di pikiran dan hatinya. Betul apa enggak? Kita cenderung mendem-mendem-mendem aja. Tahu-tahu gelgar aja. Nah. Abraham pasti gak cerita sama Sarah. Sebab kalau cerita. Bisa lain cerita. Wah si Sarah enak aja. Aku yang melahirin. Aku yang mengandung. Aku yang nyusuin. Sekarang mau kamu ambil begitu aja. Pasti jadi drama baru itu. Abraham diem. Dia tidur sama Sarah. Dia gelisah. Pasti gelisah. Cerita apa kagak ya? Cerita apa kagak? Cerita apa kagak? Untung dia gak cerita. Akhirnya dia bawa budaknya kan. Sama si Ishak. Sama Abraham. Sama budaknya. Kira-kira Abraham cerita gak sama budaknya? Pasti kagak juga. Sebab kalau cerita. Pas itu budak. Ceritanya ke Sarah juga. Langsung drama lagi. Nangis-nangis bisa itu si Sarah. Bisa lain cerita nanti. Abraham menyimpan segalanya dalam hatinya. Dalam perjalanan itu mungkin dia mengolah. Mungkin dia bergulat juga. Dalam diam. Ini problem yang harus kita pelajari dari Abraham. Seringkali kita kelewat banyak keluar-kewarnya. Ya apa enggak? Ke teman-teman. Ke Tuhan. Ke pastor. Wah aku banyak persoalan nih. Rumah tangga aku problem nih. Anak-anakku problem nih. Pekerjaanku problem nih. Blah-blah-blah-blah-blah-blah. Sampai gak ada waktu untuk mengolah dalam hening. Belajarlah dari Abraham. Abraham dalam diam batinnya mengolah. Dalam diam pikirannya mengolah. Apa maksud Tuhan? Dia kembali. Janji Tuhan sempurna. Pasti ada sesuatu yang baik. Gak mungkin Tuhan mau mengorbankan anakku Ishak. Gak mungkin Tuhan berbuat jahat untuk aku. Sempurna. His promise is perfect. Itu yang diimani oleh Abraham. Maka dia gak banyak ngomong. Sebetulnya saudara-saudara. Kemudian dia dikatakan. Bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keladainya. Memanggil kedua orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia. Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perjalanannya panjang. Tuhan memberi waktu buat Abraham untuk mundur sebetulnya. Gak akan persembahkanlah Ishak di depan perkarangan rumahmu. Kagak. Harus berjalan. Itu butuh waktu kok. Romosnya udah hening romo. Tapi kok gak ketemu-temu. Ya heningnya berapa hari. Berapa lama. Cuma sehari ya pasti belum ketemu mungkin. Mungkin dalam keheningan kita mengolah. Mungkin lebih sedikit ngomong gitu loh. Talk less. Lebih banyak berbicara dengan Tuhan. Dengan diri kita sendiri mengolah. Ya B. Gini. Tantangannya gini. Kalau Anda punya masalah. Pilih-pilihlah orang. Kepada siapa Anda curhat. Tidak semua orang yang bisa berempati kepada Anda. Jika Anda ketemu orang siapa di restoran Anda cerita. Begini, begini, begini. Ketemu orang cerita. Gak semua orang. Oh kasihan ya. Berjuang ya. Gak semua. Ketika orang cuek Anda sakit hati. Tambah lagi sakit hatinya. Tambah lagi problemnya. Ketika orang tidak menanggapi secara positif. Anda lebih luka lagi. Tidak semua juga orang yang bisa ngelus-ngelus tangan kita. Ayo sabar ya. Di dalam hatinya. Syukurin lo. Mampus lo. Bisa jadi. Hati orang gak ada yang tahu. Maka. Kalau Anda mau cerita masalah-masalah Anda. Pilih-pilih. Orang yang betul-betul Anda kenal. Komunitas yang menjadi support sistem Anda. Orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Untuk mengolah itu bersama-sama. Entah imam. Entah pembimbing rohani. Suster. Atau awam-awam teman-teman Anda yang memang kredibel. Ini mulutnya ini bukan ember bocor nih. Baru Anda curhat langsung tiba-tiba satu grup di WhatsApp tahu semua masalah Anda. Itu jauhin yang kayak begitu. Jadi pelajaran lain kali gak deh. Kagak deh aku cerita ke dia deh. Baru cerita tadi malam semua WhatsApp grup semua anggotanya tahu. Oh si ini ternyata begini. Waduh. Itu ember bocor. Jauhin kayak gitu. Jangan dipilih lagi di kemudian hari. Belajarlah dari Abraham. Dalam diam. Dia mengolah itu. Diamnya Abraham itu bukannya dia pas. Bukannya dia nyerah gitu ya. Dia mengolah itu. Kemudian dikatakan ketika pada hari ketiga. Bayangin coba. Tiga hari jalannya. Itu jauh loh. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti udah tiga hari jalan pasti jauh itu tempatnya. Abraham butuh waktu yang panjang untuk mengolah dalam keheningan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Dia gak mau bujangnya tahu. Kalau bujangnya tahu gitu ya. Dia mau menyembeli isyak. Bujangnya melihat teriak-teriak. Yang satu lari kepada Sarah. Yang satu cegah Abraham. Jadi lain cerita pokoknya. Abraham no. Lihat. Semakin sedikit orang yang dibawa oleh Abraham. Itu namanya pengolahan. Kalau satu kakak itu tahu masalah Anda. Berarti Anda belum mengolah. Semakin sedikit orang tahu. Semakin serius kita mengolah itu. Gitu. Kemudian dikatakan. Aku berserta anakku ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Bayangin coba. Dia harus mengorbankan isyak anaknya. Tapi dia ngomongnya kami akan sembayang. Karena memang dia mau sembayang sama Tuhan. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Saudara-saudara Abraham bohong apa enggak? Dia ngomong. Kan dia kan harus menyembeli isyak ya. Berarti isyaknya matilah. Dia bilang kami akan kembali. Dia bohong apakah enggak? Kama bujangnya itu. Itu bukan kebohongan. Itu yang dia percaya. Dia percaya Tuhan tidak akan berbuat yang buruk untuk isyak anaknya. Maka dia percaya. Kami akan kembali. Omongan laki-laki adalah doanya dia. Kemudian lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Memikulkannya ke atas bahu isyak. Saudara-saudara Anda langsung ingat siapa kalau begini. Korban mengangkat kayu di atas di atas pundaknya. Tuhan Yesus sendiri bukan? Itulah yang terjadi. Yesus memanggul salib sampai ke Golgota. Itulah gambaran Abraham mengorbankan anaknya. Demikian juga dengan Allah Bapak mengorbankan putranya. Jadi sebetulnya enggak susah memahami kenapa Yesus jadi manusia. Kenapa Allah jadi manusia. Kenapa Allah harus mengorbankan dirinya di salib. Semuanya itu sudah ada sejak kejadian perjanjian lama kok. Dalam diri Abraham. Kemudian dikatakan lalu berkatalah isyak kepada Abraham. Akhirnya nih anak ngomong nih. Bapak lalu Abraham ngomong apa? Ya anakku sedikit omongan dia. Tadi sama Tuhan Ya Tuhan Sekarang Ya anakku Coba bayangin kalau kita jadi Abraham Belum ngomong udah nangis duluan pasti. Mungkin kita udah wah ngerau-nerau anakku kamu akan begini kamu akan begitu Enggak Dalam kata Ya anakku disitu ada sebuah rasa percaya Abraham pergulatannya dia. Bertanyalah ia disini sudah ada api dan kayu tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu isyak gak curiga dia tanya katanya mau sembayang katanya mau membakar korban kambingnya mana Saud Abraham kan di dalam hatinya ya kamu sendirilah kambingnya tapi kan gak boleh tahu nanti kabur isyaknya tapi Abraham perhatikan kata-kata Abraham ini mulut laki-laki teruji disini Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku Tuhan akan kasih anak domba sebagai korban omongan laki-laki adalah sebuah doa maka disini hati-hati yang laki-laki termasuk saya ya kalau ngomong itu diayak kalau ngomong itu di filter kalau ngomong itu sampai misalnya ngomelin anak sampai kobon binatang keluar ngomelin pasangan sampai wah yang jelek-jelek gitu kejadian loh hati-hati loh maka kalau ngomelin istri ya ngomelin yang baik-baik dasar banyak rejeki kamu gitu dasar istri terberkati kamu gitu it happen itu akan terjadi demikian juga istri gitu ya kalau ngomelin suami itu yang baik-baik juga karena itu yang akan terjadi apa yang kita omongin itulah doa hati-hati karena itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham dia percaya dia ngomong apa yang dia percayai kami akan kembali tadi yang pertama yang kedua Tuhan akan menyediakan dan betul-betul terjadi Tuhan Tuhan betul-betul tiba-tiba mengirimkan seekor anak kambing yang tanduknya nyangkut lalu mereka kembali betul-betul sebetulnya apa yang kita pikirkan apa yang kita imani itulah yang terjadi dalam kehidupan kita dalam menanti janji Tuhan menanti kapan waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita keren bukan saudara-saudara pribadi Abraham ini T-O-P-B-G-T sayangnya kita semua tahu Abraham itu waktu sekolah minggu dulu Romo waktu diajarin dulu tapi gak pernah dikenali secara lebih dalam lagi saya dari tadi kan cuman membaca saya belum menafsirkan saya hanya mengajak Anda untuk baca nikmati ceritanya ternyata dengan membaca saja sudah ada begitu banyak inspirasi-inspirasi yang kita terima sayangnya kitab suci gak pernah dibaca juga gimana inspirasinya boleh turun gitu itu Abraham luar biasa pribadi ini memang luar biasa apalagi nanti ketika Sarah mati ketika Sarah wafat meskipun Abraham itu punya istri namanya Hagar tapi yang dicintai adalah Sarah apakah Anda tahu ketika Sarah meninggal Sarah wafat waktu itu mereka ada di Hebron di tempat asing bukan di tanah tempat tinggalnya Abraham masih di Hebron Abraham itu mencari tempat terbaik untuk makam istrinya itu bukti cinta dari seorang suami kepada istri yang dicintainya yang meninggal dunia dan apakah Anda tahu bahwa orang-orang Hebron waktu itu menawarkan sebuah tempat namanya Goa Makpela ada bisa baca itu di kejadian bab 23 ayat 9 Goa Makpela itu kuburnya masih ada sampai sekarang di Hebron itu orang-orang Hebron tahu nih Abraham ini orang asing ditawarinlah ini ambil aja Goa ini Goanya itu ada tamannya indah gitu ya Abraham nggak mau Abraham bilang aku akan beli tanah itu aku nggak mau makam buat istriku itu pemberian orang tapi nanti ketika istriku sudah dimakam kamu ngambil lagi itu tanah problem nanti Abraham mau meyakinkan bahwa tanah yang menjadi makam istrinya adalah tempat yang indah yang bagus tapi itu miliknya maka Abraham membayar berapapun harganya itu cinta seorang laki-laki kepada seorang istrinya cinta yang mungkin lebih dari cinta Romeo dan Juliet cinta yang mungkin lebih dari Ainun dan Habibi Gua Makpela tempat dimana Abraham memakamkan Sarah istrinya dan nanti ketika Abraham wafat Abraham juga dimakamkan bersama Sarah istrinya itu saudara-saudaraku yang terkasih kisah tentang Abraham sementara tokoh kedua yang mau saya angkat berikutnya adalah Musa Musa ini juga pribadi yang dibentuk sama Tuhan bentukannya juga mengerikan sebetulnya mengerikan dalam arti serius Tuhan membentuk Musa itu dengan serius kok bukan dengan yang main-main waktunya singkat Abraham Musa mungkin kita udah keracunan film The Prince of Egypt ya enggak mungkin kita yang nempel di kepala kita itu Musa yang di film karton itu bisa membelah laut merah gitu ya Musa yang bisa berdoa sama Tuhan ada mana ada burung puyuh ada air di masa dan meriba tapi di awal panggilannya Musa itu enggak jauh beda sama saya dan juga Anda penuh pergulatan the series of rejection dia menolak berkali-kali sama panggilan Tuhan itu yang terjadi kalau kita baca di kitab keluaran bab 3 keluaran bab 3 disitu kita akan melihat kisah yang sangat panjang sampai nanti kitab keluaran bab 4 bagaimana Musa diproses sama Tuhan di awal panggilannya bayangin coba ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro tiba-tiba dia melihat semak duri yang terbakar Anda pasti pernah dengar kisah ini bukan kemudian suatu ketika Allah melihat Musa mau menghindari semak terbakar itu Allah berfirman Musa Musa lalu Musa menjawab Ya Allah lalu berfirman janganlah dekat-dekat dan seterusnya lalu Allah memperkenalkan dirinya akulah ayah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Ishak Allah Yaakub dan seterusnya lalu setelah itu Allah memberikan rencana untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir itu kan sesuatu yang wow orang sampai dipilih oleh Allah terhadap sebuah tugas yang almost impossible harusnya Musa bangga dong tapi apa yang dikatakan Musa di ayat 11 tetapi Musa berkata kepada Allah siapakah aku ini maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir mungkin kalau kita baca pertama kali Musa rendah hati banget Musa humble banget Musa itu gak sombong dia tahu tugasnya berat maka dia sangat rendah hati dia bilang Tuhan aku itu siapa aku cuma remah-remer genang cuma ya remah-reman emping aja yang gak ada harganya lah lalu Tuhan berfirman di ayat 12 Bukankah aku akan menyertai engkau Tuhan berjanji kepada Musa jangan takut aku akan menyertai engkau inilah tanda bagimu bahwa aku yang akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini dikasih janji dikasih tanda itu kan sebetulnya sebuah apa ya dorongan buat Musa untuk percaya untuk mengambil perutusan itu tapi apa yang dilakukan oleh Musa berkatalah Musa kepada Allah tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya apakah yang harus ku jawab kepada mereka sebetulnya Musa disini sedang apa ya mengadakan sebuah penolakan another rejections jadi begini dalam tradisi timur tengah kuno engineer is of tradition itu orang yang lebih rendah nanya nama orang yang lebih tua orang yang lebih punya pangkat tinggi apalagi ini Allah itu kurang ajar gak boleh gak sopan itu tindakan melawan itu Anda pasti ingat Manoah itu bapaknya dari Simpson ketika istrinya ditampakkan malaikat si manoahnya gak percaya gitu ya lalu manoahnya bertanya siapakah namamu wah langsung malaikatnya marah apa urusanmu bertanya tentang siapa namaku dari kata-kata yang tadi Musa bilang sebetulnya dia gak langsung nanya dia gak bakal berani nanya sama Allah siapa namamu ya Allah gak berani dia cuman menggiring itu nanti kalau bangsa Israel bertanya siapa bangutus kamu siapa namanya yang nanya kan orang Israel ini pinternya Musa sebetulnya dia kayak main bilyar tak tok gitu dia gak berani nanya langsung ke Allah siapa namamu karena akan kurang ajar tapi dia menggiring opini nanti kalau Israel tanya siapa namamu siapa maka itulah membuat Allah memberitahukan namanya aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu aku adalah aku itulah nama Allah orang Israel saudara-saudara bayangin Allah itu sudah merendahkan diri serendah-rendahnya sampai seperti ini dia membiarkan dirinya dikenal dikuasai dipelajari oleh manusia ketika namanya itu terbuka itu artinya gini anda pasti sering nonton film eksosism ya sering nonton kan ya ketika pasturnya nanya sama orang yang kerasukan setan what is your name betul sampai itu yang kerasukan menyebut namanya langsung pasturnya bisa menaklukkan karena itu tradisi timur tengah kuno kalau orang namanya sampai ketahuan sama yang lain artinya dia bisa dikuasai bisa mudah ditaklukkan ini Allah sampai mengungkapkan namanya siapa itu kan wow wow sebetulnya kemudian Allah melanjutkan lagi janji-janjinya panjang panjang banget sama Musa eh tapi Musa dikeluaran bab 4 kalau anda lihat bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu kalau saya jadi Tuhan dalam hal ini saya udah gergetan banget sama Musa ini orang udah tawar dikasih tawar kasih masih juga gak punya apa ya self confident gitu loh dia tetap gak percaya dia tetap gak yakin dan parahnya Musa bukan gak percaya sama dirinya saja tapi Musa gak percaya sama Tuhan yang memberi dia kekuatan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita betul apa betul itu yang seringkali menggoda kita bukan cuma kita gak percaya sama diri kita tapi kita membatasi kemah kuasaan Tuhan Tuhan yang maha kuasa tapi yang serba terbatas ini lalu Tuhan masih sabar saudara-saudara Tuhan bilang apakah yang ada di tanganmu jawab Musa tongkat firman Tuhan lemparkanlah itu ke tanah dan ketika dilemparkannya ke tanah maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya ya siapa suruh nantangin sih begitu ditunjukin dia lari sendiri ini Musa bayangin saudara-saudara keras kepalanya luar biasa jadi kalau anda merasa romo I'm stubborn masih kalah sama Musa karena yang dia kerasin itu Tuhan sebetulnya tapi Tuhan berfirman ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya Musa mengulurkan tangannya ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya harusnya sampai di titik itu Musa langsung percaya dong oke Tuhan saya percaya saya terima perutusan itu harusnya begitu tapi mungkin belum Tuhan lagi mengatakan mana dia di ayat 6 masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu dimasukkan tangannya ke dalam bajunya setelah ditariknya keluar maka tangannya kena kusta putih seperti salju sesudah itu firmannya masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya setelah ditariknya keluar maka tangannya dipulih seperti seluruh badannya jadi saudara-saudaraku kalau Musa minta tanda Tuhan kasih tanda udah dikasih tapi apa yang terjadi di ayat 10 itu bikin kita geregetan lalu Musa berkata kepada Tuhan ah Tuhan aku ini tidak pandai berbicara dahulu pun tidak sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak sebab aku berat mulut dan berat lidah sampai saat itu Tuhan masih sabar tetapi Tuhan berfirman siapakah yang membuat lidah manusia siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli membuat orang melihat atau buta bukankah aku ya ini Tuhan jadi Tuhan mau ngomong jangan takut aku akan meletakkan perkataanku dalam mulutmu ini udah panjang kita udah panjang dari keluaran bab 3 ayat 1 sampai pindah bab 4 sampai ayat ke 10 11 12 belum kelar ternyata kayak drama korea panjang bener eh ujungnya apa dia 13 setelah Tuhan mencoba meyakinkan Musa berkali-kali Musa bisa-bisanya dia ngomong ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus itu itu sih gergetan itu saya pitas itu kalau saya jadi Tuhan udah nantangin dijawab nantangin dijawab begitu sampai sebegitunya nyuruh orang nyuruh orang lain lagi itu kan maka di ayat 14 bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa syukurin ya habisnya sih begitu banget maka Allah mengirim Harun untuk menjadi juru bicaranya Musa nah saudara-saudara tapi apa yang terjadi setelahnya setelah Musa dan Harun menghadap tua-tua Israel di Mesir menyampaikan rencana keselamatan Allah bagi mereka coba anda lihat di ayat 31 bab 4 lalu percayalah bangsa itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka maka belututlah mereka dan sujud menyembah gampang banget percayanya orang-orang Israel so instant so fast hati-hati dengan yang cepat-cepat saudara hati-hati yang dengan semudah membalikan labak tangan saudara-saudara karena nanti dalam perjalanan selanjutnya akan kelihatan siapa yang diolah siapa yang belum sempat diolah bayangin dalam perjalanan di awal Musa susah banget buat percaya sampai pada akhirnya dia percaya juga orang Israel gampang banget percaya no rejection langsung percaya langsung sujud menyembah tapi nanti apa yang terjadi di Padanggurun selama 40 tahun bayangin coba Musanya udah berubah menjadi sesuatu seseorang pribadi yang baru orang Israel kebalikannya dikit-dikit nyinyir dikit-dikit dumel dikit-dikit kritik dikit-dikit mengeluh dikit-dikit gak percaya dikit-dikit berantem sama Musa saudara-saudara dari sini kita bisa belajar bahwa ketika Musa melihat menyaksikan orang Israel yang sulit sekali diajak percaya sebetulnya Musa sedang melihat wajahnya sendiri betul jadi kalau Anda kesel sama orang Anda gak suka sama orang sampai apa ya tanpa alasan lah without any reason pokoknya benci aja romong gak suka aja hati-hati jangan-jangan Anda sedang melihat kelemahan Anda sisi buruk Anda dalam diri orang itu yang membuat Anda marah gak suka sama orang itu adalah kok orang itu bisa santai-santai aja ya punya kelemahan kayak gitu kok aku kok tersiksa banget ya itu dia makanya Anda suka julid suka sombong suka sebel orang tanpa alasan karena apa secara sadar tidak sadar kita menemukan wajah kita dibalik topeng-topeng mereka itulah yang dialami oleh Musa kalau Musa di padang gurun tetap sebagai Musa yang lama dulu itu orang Israel mungkin gak sampai ke tanah terjanji Musa bertransformasi aku gak bisa begini terus aku harus berubah supaya aku bisa membawa bangsa ini keluar dari Mesir dan keluar dari padang gurun karena orang Israel adalah orang yang susah susah banget ya di padang gurun itu mengerikan Anda tahu namanya pi-ha-hirot tahu gak pi-ha-hirot itu Anda bisa temukan di keluaran 14 ada satu kata dalam bahasa Ibrani pi-ha-hirot jadi singkat cerita setelah Allah menaklukkan Firaun bersama dukun-dukunnya di Mesir dengan 10 tulah pada akhirnya Firaun menyerah udahlah pergi sana deh dibebasin lalu tiba-tiba ketika orang Israel sudah berjalan keluar Firaun berubah pendapat mengejar orang-orang Israel dengan pasukan berkudanya yang namanya orang Israel di padang gurun saudara-saudara itu jumlahnya ratusan ribu siapa di sini yang pernah mimpin Ibu Suryani misalnya yang lagi munyah-munyah pernah mimpin diarah misalnya jarah KKI di LA satu bis itu aja rempongnya setengah mati bukan ngurusin orang itu aduh udah 10 20 30 orang 10 kepala 10 kemauan betul apa enggak maunya begini maunya begitu kenapa begini kenapa begitu kenapa kesini dulu gak kesitu dulu repot tapi yang dibawa oleh Musa ini ratusan ribu dari anak bayi yang baru lahir sampai orang-orang kakek-kakek nenek-nenek yang mau meninggal aja juga ikut diangkut dari kambing domba domba yang sedang hamil aja diangkut semuanya jadi itu rempongnya seperti apa bisa kita bayangkan lambatnya seperti apa ya kali aja padang gurun itu kayak food court di LA apapun ada yang namanya padang gurun kan ya kalau mau makan ya tanam dulu kalau mau cari sumber air ya gali dulu ya kali kayak di Indonesia bukan lautan tapi kolam susu tongkat dan garam akan menghidupimu itu lagu Indonesia saking kayaknya itu tanah air kita tapi ini padang gurun Chinese food aja kagak ada kagak ada di sana kalau mau makan ya tanam dulu ya kali nyebar biji payak gitu ya kayak di Indonesia tiga bulan langsung keluar payaknya ini padang gurun gimana mau nyembeli kambing domba kambing dombanya baru lahir emang harus bisa dimakan digedein dulu pastinya maka 40 tahun itu berjalan di padang gurun itu ya reasonable nah ketika mereka baru keluar dari Mesir tempat pertama yang mereka singgahi ketika orang Israel berkemah bisa dibayangin kemahnya berapa ribu kemah orangnya ratusan ribu kemahnya berapa deh pikirin aja deh taruhlah satu kemah lima orang enam orang ya pas itu aja udah ribuan kemah ya masang kemah bongkar kemah emangnya cepat kemudian mereka sampai di tempat yang namanya pihahirot yang terjadi adalah di depan mereka ada laut yang tidak bisa diseberangi di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar dengan pasukan berkudanya siap membunuh menghancurkan orang-orang Israel kiri kanannya tebing-tebing tinggi yang gak bisa dipanjat gali tanah ya bunuh diri naik ke atas gak bisa saudara-saudara yang terkasih pihahirot adalah simbol orang yang hidup dalam keadaan terjepit dalam rencana Tuhan itu dia karena orang Israel dalam rencana Tuhan dong dibebasin dari Mesir on the track dong tapi mereka sampai di sebuah tempat namanya pihahirot ingat tadi rencana Tuhan sempurna tidak pernah gagal nah orang Israel ketika di pihahirot langsung berkeluh kesah emangnya gak ada apa kuburan di Mesir sampai kami harus mati di tempat ini itu kan nyinyir sebetulnya udah kami bilang di Mesir jangan ganggu kami udah biarin aja kami bekerja kepada orang-orang Mesir kenapa engkau meyakinkan kami untuk bisa keluar dari Mesir buat saya sih itu udah too much 10 tulah seolah-olah gak berarti keajaiban-keajaiban Tuhan yang mereka alami seolah-olah menjadi pepesan kosong belaka dianggap murah dianggap dilupakan dengan segitu cepatnya tapi saat orang Israel dalam rencana Tuhan mengalami deadlock seperti itu Tuhan menyuruh Musa untuk angkat tongkat lalu laut menjadi terbelah orang-orang Israel bisa melewati laut itu saudara-saudara siapa disini yang pernah mengalami deadlock dalam hidupnya stuck Romo kalau stuck in the richness mudah-mudahan Romo stuck aja terus kayak happy stuck in happiness forever and ever kalau bisa tapi stuck in trouble hmm udah usaha Romo udah doa udah noven apapun udah usaha ini coba ini udah usaha coba itu udah tapi kok kayaknya gak gerak itu anda sedang ada di pihak Hirot keadaan terjepit serba salah jawab dalam hatimu saat ini sama Tuhan yes God I'm stuck stuck in love stuck with my family stuck with my problem tapi inget dimana anda sedang berjalan dalam rencana Tuhan orang Israel stuck itu dalam perjalanan rencana Tuhan menyelamatkan lo stuck Israel pasti bukan stuck yang selama-lamanya bukan itu tujuan akhir hidup kita menjadi stuck in our problems Tuhan cuma mengajak orang Israel untuk percaya percaya Tuhan selalu akan buka jalan ini sebetulnya yang kita berdarah-darah bukan dalam hidup ini ya kan hidup itu kan gak semulus gak selancar ngomongannya Romo Yosep gak seenak dengernya ngomongannya Romo Yosep kalau kita ngerasain sendiri ya beda jauh pasti saya bisa ngomong begini bukan berarti hidup saya lancar-lancar kayak Metro Mini a lot of troubles in my life banyak PR juga banyak tugas juga banyak tantangan juga banyak hambatan juga tapi one by one satu per satu ketika kita mau berpegang pada janji Tuhan janji Tuhan sempurna untukku janji Tuhan tidak pernah gagal untukku janji Tuhan akan selalu ya dan amin problemnya Romo janji Tuhan yang mana sih itu problem pertama kita gak tau janji Tuhan buat kita apa maka gimana apa yang mau kita perjuangin orang janji Tuhan aja kita gak tau kalau kita mau perang kita gak tau perangnya sama siapa perangnya kita gak tau cuman angkat senjata gitu pergi ke medan perang tapi kita gak tau musuhnya siapa musuhnya dimana kekuatannya bagaimana maka dalam memahami janji Tuhan pertama-tama coba duduk dalam diam dalam pergulatanmu coba Tuhan mau ngomong apa untuk hidupmu pernah gak kayak gitu diam-diam gak usah banyak ngomong Tuhan aku udah kelewat banyak ngomong engkau mendengarkan sekarang gantian Tuhan engkau yang berbicara aku yang mendengarkan bersabdala Tuhan hambamu mendengarkan itu let it be aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu coba Tuhan ngomong apa sama anda dalam doa anda secara pribadi karena tiap-tiap orang kan beda janji Tuhan itu bisa beda-beda apa Tuhan aku kayak gimana the best version of me Tuhan maunya apa Tuhan harus Tuhan mau mengutus aku apa nyuruh aku apa Tuhan tahu gak kita disuruh kasih kerjaan PR kerjaan PR tapi kita gak tau PRnya yang mana itu kan trouble sebetulnya ketika orang-orang pada kerjaan PR kita emang ada PR tuh aku gak tau ternyata IPRnya yang halaman sekian misalnya do your homework janji Tuhan apa untukmu yang kedua do your homework kerjain PRmu jangan ditinggal jangan lari jangan nyerah susah gak susah kerjain usaha dulu aja yang penting selesai gak selesai ya kumpulin gitu lalu yang ketiga coba kita itu kan bukan soal kayak petani gitu ya ada sawah kita cangkulin tiap hari kita cangkulin terus dipanen terus dimakan gitu ya lalu tiba-tiba petaninya menyangkul sawahnya sampai tua kan gak kayak gitu sadarlah ketika kita mengerjakan PR itu dalam perjalanan itu kita bertransformasi ini seorang petani kalau cuman dia nyangkul panen terus makan dia hidupnya stuck tapi dia melihat gara-gara sebidang tanah ini aku bisa nyekolahin nguliain anak-anakku sampai jadi orang misalnya kayak gitu jadi how God transform our life seorang anak petani bisa jadi dokter gara-gara bapaknya betul-betul mengusahakan sebetak tanah jadi lihat bagaimana Tuhan mentransformasi kita dalam pergolatan-pergolatan kita dalam perjalanan ini yang pastikan Ibu Jenny yang sekarang ini bukan tidak sama dengan Ibu Jenny 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu mungkin kalau yang dulu masih gadis remaja gitu ya masih glowing ya sekarang kalau ada kerut-kerutnya ya berarti kan grow up berarti kan aku bertumbuh tapi kan pasti bukan cuma fisik doang tapi rohaninya rasa percaya dirinya imannya relasinya sama orang lain itu juga harus berkembang dan syukuri itu thank me to God how great thou art betapa Tuhan baik ya ternyata ya sama saya dalam jatuh bangun saya gagal pernah marah pernah kecewa pernah benci sama Tuhan kenapa Tuhan engkau mengambil orang yang aku sayangi kenapa Tuhan bikin aku bangkrut kenapa Tuhan ada pandemi brengsek ini Tuhan kenapa sekarang di Amerika kok kayak begini Tuhan bukannya dreamland lagi tetapi nightmare buat aku whatever 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 and so ever coba temukan bagaimana diri kita bertumbuh bukan cuma bertumbuh tambah kilauan di timbangan ya ibu bapak ya yes father i'm growing i'm growing tapi itu tangannya di timbangan tiap kali makan nampah geser 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 bukan cuma itu tapi tentang diri kita tentang diri kita di hadapan Tuhan the real me siapa diri kita sesjatinya sesungguhnya di hadapan Tuhan apa yang Tuhan mau sih sebetulnya ketika Tuhan menciptakan kita Tuhan maunya apa itu saudara-saudara yang bisa saya berikan terima kasih Tuhan Yesus memberkati semoga renungan ini membantu Anda semua luar biasa Romo ini kita kita dengerin dongeng sambil mikir kita dengerin dongeng sambil mikir ternyata luar biasa ya kalau yang ceritain Bible Scholar memang beda sih memang beda kalau kita baca sendiri nggak nyambung Romo itu luar biasa terima kasih terima kasih Romo kalau kita diajak untuk membuka dan mengupas dua tokoh yang luar biasa ini memang kita saya mengakui guilty Romo saya terlalu banyak nonton Prince of Egypt jadi pemikirannya berbeda dan ketika ya kita melihat seperti itu mungkin banyak karakter kita juga yang seperti Abraham banyak juga karakter kita yang seperti Musa saya mungkin lebih banyak kayak Musa yang susah dibentuk ya tapi tapi itulah proses kita masing-masing berbeda dan terima kasih Romo sudah mengupas dengan begitu jelas dan begitu detail dan begitu dalam ya saya nggak akan buka pertanyaan untuk teman-teman teman-teman kemaktunya terbatas dan terima kasih banyak Romo untuk semua untuk pengajaran ini ya apa namanya saya muhia screen sebentar pas 6,40 36 kan ayo siapa yang jualan disini di negara Indonesia tercinta ini terpahaya sebentar enggak oke baik saya kita akan seperti biasa buat teman-teman yang panggil untuk memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini Romojo silahkan di yang buat yang di USA silahkan di Zelle ke saya Riana 650 580 3488 dan buat teman-teman yang di Indonesia yang mau ikut partisipasi silahkan di transfer ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang dengan account number 1822 222 077 dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya 100% dari apapun yang kita terima untuk semua acara-acara kita kita berikan kepada pembicara kita untuk ministri pembicara kita terutama untuk Romojo atau di ministrinya Tokopedia suka keluar ministrinya banyak jadi kita memberikan yang terbaik untuk Romojo terima kasih Romo untuk semuanya kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan kontek ke saya teman-teman baik dan sebelum kita mengakhiri teman-teman di Amerika sana dimanapun di negara bagian semoga sehat kita boleh melalui semua masalah-masalah kita rintangan-rintangan hidup sedang berat hidup sedang sulit maka kita butuh iman yang kuat itu kuncinya sebetulnya terima kasih Tuhan berkati kita semua Tuhan berkatilah anak-anakmu ini anak-anak yang mencoba untuk duduk diam tenang mendengarkan sabdamu mengolah sabda itu menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan ada begitu banyak masalah yang ada dalam kehidupan kami tapi kami juga tidak mau menutup mata ada begitu banyak juga kebaikan-kebaikan yang kami terima sampai hari ini Tuhan biarlah kami boleh belajar dari pengalaman-pengalaman kami betapa engkau selalu menyertai kami kemenolong kami buatkan kaki kami Tuhan ketika kami mulai lemah beri kami semangat hidup yang baru dari rohmu sendiri ketika kami mau menyerah dan putus asa mau mundur Tuhan jadilah kekuatan kami perisai bagi kami kekuatan bagi anak-anakmu ini sampai suatu saat nanti kami boleh melihat indahnya kasihmu Tuhan kasih yang sungguh menyertai kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa berikati kami anak-anakmu dalam nama Bapak dan Putera dan Rauh Kudus Amin terima kasih terima kasih Romo terima kasih sampai berjumpa nanti di acara yang akan datang terima kasih teman-teman terima kasih salam buat Kohadi sama Jeje terima kasih terima kasih selamat buat teman-teman bye selamat 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 teman-teman selamat 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 dengan Romo Felix Supranto SSCC dengan tema self-reflection atau pemeriksaan batin tadi kita sudah belajar dari Romojo gimana perjalanan kedua tokoh tersebut dan minggu depan kita akan belajar tentang gimana caranya kita self-reflection kemeriksaan batin kita sehingga kita bisa merubah sampai berjumpa teman-teman selanjutnya kita akan bagikan untuk acara minggu depan sampai berjumpa selamat berjumpa sampai berjumpa minggu depan ya terima kasih